Saya berharap supaya dipo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan, di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak Ano ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang, supaya lebih teratur, lebih baik, dan aman. Jangan dibalik-balik. Pelumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak diberhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kita jangan membuat berita-berita benar. Nanti setiap waktu akan begitu. Tidak boleh juga. Nah, orang yang begini tinggal nanti pemerintah mungkin akan lagi dikaji, memberikan kompensasi atau dibangunkan apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu sekarang, itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu. Hilang akan kita pindah ke tanah Pelindo. Hilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser, direklamasi, atau kesudukannya yang digeser di relokasi.